S.D. atau M.I. Tentang Bab 2 Yaitu Operasi Hitung Belangan Mari kita lanjutkan Dengan Mengubah bentuk Mengubah bentuk perkalian Menjadi bentuk pembagian Dan sebaliknya Pembagian merupakan kebalikan daripada perkalian Contoh 7 x 6 sama dengan 42 42 x 7 sama dengan 6 42 x 6 sama dengan 7 Balak balik aja Ini perlu dihafalkan Perkalian 1, perkalian 2, perkalian 3, perkalian 4, sampai perkalian 10 Sehingga nanti anak-anakku mudah Untuk menghitungnya Pembagian 28 x 4 sama dengan 7 Artinya 4 x 7 sama dengan 28 Atau 7 x 4 sama dengan 28 Pembagian sebagai pengurangan berulang Contoh 28 x 8 sama dengan 3 Artinya 28 dikurangi 3 Sebanyak 3 kali 24 x 8 Kurangi 8 Kurangi 8 Kurangi 8 Sama dengan 0 Itulah Sama perhitungannya Menggunakan sifat pengelompokan 16 x 2 dalam kurangi 4 16 x 2 adalah 8 4 sama dengan 2 18 x 6 6 x 2 sama dengan 18 6 x 2 adalah 3 18 x 3 adalah 6 Pembagian di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu Kemudian Kemudian Pembagian bilangan 1 angka dengan bilangan 2 angka Cara bersusun panjang Contoh 72 x 6 sama dengan titik-titik Nah ini kita bisa lihat ini 10 x 2 sama dengan 12 Disini 72 dibagi 6 ya Sama dengan 10 Sisa 12 Dari 10 x 6 adalah 60 12 x 6 tepatnya 2 Dari 6 x 2 sama dengan 12 Ini 76 dibagi 6 Kali 1 sama dengan 6 Kurangi 1 Turunkan 2 12 x 2 sama dengan 2 Jadi disini menjadi 12 Jadi 72 dibagi 6 sama dengan 12 Jadi bisa menggunakan cara pembagian seperti ini 72 x 7 bagi 6 adalah 1 Kemudian turun 12 x 2 adalah 2 Jadi 12 ya Cara bersusun pendek 51 x 3 sama 51 x 3 5 x 3 adalah 1 3 kurangi 2 Turun 1 nya 21 x 3 adalah 7 Habis Jadi 5 x 3 Sisa 1 adalah 2 Dari 1 x 3 adalah 2 21 x 3 adalah 7 Kemudian C Operasi hitung campuran Operasi hitung campuran penyumlahan dan pengurangan sama kuat Operasi hitung dikerjakan dari kiri terlebih dahulu Operasi perkalian dan pembagian sama kuat Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penyumlahan dan pengurangan Sehingga operasi perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu Walaupun ditulis di belakang operasi penyumlahan dan pengurangan Operasi yang terdapat di dalam tanda kurung harus dikerjakan lebih dahulu Contohnya ini 16 x 9 Kurangi 35 x 5 Jadi 16 dalam kurung x 9 dulu Dikurangi 35 x 5 16 x 9 6 x 9 adalah 54 Sisanya 5 9 x 5 adalah 14 144 Kemudian 35 x 5 adalah 7 Jadi 144 kurangi 7 137 D Masalah yang melibatkan uang Mengenai berbagai nilai mata uang rupiah Ada uang logam Disini 100 Ada 200 Ada 500 Ada seri Seribu Ini perlu diketahui oleh anak-anakku semuanya Kalau uang kertas ada seribu Kemudian ada dua ribu Kemudian ada sekuluh ribu Ada lima ribu Ada lima puluh ribu Ada seratus ribu Ada dua puluh ribu Kemudian menghitung beberapa nilai mata uang Contoh disini ada uang sepuluh ribu Ada seribu Ada lima ribu Ada seribu Kemudian contohnya lagi Lima ratus Dua ratus Dan dua ratus Nilai mata uang di atas Dijumlahkan Yaitu sepuluh ribu Ini sepuluh ribu yang pertama tadi Tuh ribu tambah lima ribu Tambah seribu Tambah seribu Tambah lima ratus Tambah dua ratus Tambah dua ratus Jadi totalnya adalah Tujuh belas Sembilan ratus Ini bisa disusun ke bawah Ini tambah ini Tambah ini Ini tambah ini Tambah ini Tambah ini Tambah ini Menjadi Tujuh belas Sekarang kesetaraan nilai mata uang Mata uang Satu mata uang nilainya dapat disetarakan dengan beberapa mata uang yang lebih kecil Satu lembar uang sepuluh ribuan dapat ditukar dengan sepuluh lembar uang seribuan Satu lembar uang seratus ribu dapat ditukar dengan lima lembar uang dua puluh ribuan Menentukan jumlah harga barang Ibu membeli lima botol air mineral Setiap botol harganya dua ribu Berapa jumlah uang yang harus dibayarkan ibu? Yaitu lima kali dua ribu sama dengan sepuluh ribu Jadi jumlah uang yang harus dibayarkan ibu adalah sebesar sepuluh ribu Demikianlah anak-anakku untuk pelajaran tentang operasi Tab dua operasi hitung bilangan dari kelas 3 SD Pelajaran Matematika ini Semoga anak-anakku tidak gagal paham Bisa mendengarkan dari awal hingga akhir dari video omak Kevin ini Jangan lupa subscribe Like Wassalam Terima kasih telah menonton!